Pemerintah kembali memberikan alasan perlunya revisi Undang-Undang KPK, salah satunya adalah karena Undang-Undang KPK perlu mengikuti perkembangan dalam pemberantasan korupsi. Pemerintah menilai revisi Undang-Undang KPK bukanlah sesuatu yang dilarang, apalagi DPR juga sudah bersedia mengubah revisi Undang-Undang KPK yang telah berumur 15 tahun. Wakil Presiden Yusuf Kala menyebut revisi Undang-Undang KPK ini sudah diusulkan sejak lama revisi menurutnya untuk mengikuti perkembangan yang terjadi selama 15 tahun terakhir. Pada Oktober lalu, saat publik nyeroti rencana revisi Undang-Undang KPK, Presiden Joko Widodo sempat menunda revisi ini. Namun, belakangan DPR dan pemerintah sepakat untuk memasukkan rencana revisi ini ke dalam prioritas kerja DPR tahun depan. Undang-Undang itu apapun, undang-undang dasar saya bisa revisi, bisa menurut-men, apalagi undang-undang. Karena undang-undang itu dulu disusul yang bahas tahun lalu, tentu dalam selama dia bahas tahun lalu sudah ada banyak perkembangan-perkembangan, karena perlu ada revisi. Karena agar pemerintah dan DPR, memang lempar inisiatif sebenarnya, inisiatif awalnya? Bukan sekali lempar, memang setiap revisi kan harus disetujui ke dua belakang pihak.